Selamat pagi teman-teman dan salam sejahtera. Perkenalkan nama saya Veronica Febian Titulandi. Saya adalah mahasiswi UT Bandung, jurusan S1 PG Paut semester 6. Pada saat ini saya akan membawakan satu simulasi pelajaran untuk mata kuliah, metode pengembangan moral dan nilai-nilai agama dengan dosen pengampu Bapak Edyak. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Oke, siapa yang tadi pagi sudah berdoa dulu sebelum makan? Wah hebat! Oke, hari ini Miss Fero akan memperkenalkan satu profesi, satu pekerjaan yang dekat dengan kita. Tuhan menciptakan kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Nah, hari ini Miss Fero akan memperkenalkan satu profesi pekerjaan untuk anak-anak. Tapi sebelumnya kalian harus menebak, siapakah saya? Sebentar, Miss Fero ambil sesuatu. Ada yang tahu? Tadam! Siapakah saya? Wah, saya bekerja di kantor pemadam kebakaran. Saya biasanya memakai seragam yang spesial. Kalau saya bekerja, saya harus memakai helm seperti ini, agar terhindar dari api. Siapakah saya? Ada yang tahu? Wah, benar sekali! Saya adalah seorang petugas pemadam kebakaran. Anak-anak ingin tahu siapakah petugas pemadam kebakaran? Dan apa yang dia biasa lakukan untuk menolong masyarakat? Saksikan videonya berikut ini. Di dalam sebuah hutan yang sangat panas sekali hari ini. Sangat-sangat panas. Lihat, tiba-tiba ada kilat. Oh tidak! Kilat menyambar ke dalam hutan yang kering menyebabkan hutan itu terbakar. Oh tidak! Siapakah kira-kira yang dapat memadamkan api ini? Petugas pemadam kebakaran datang memakai helikopter. Mereka memakai sebuah kantong yang sangat besar untuk memuat air yang sangat banyak. Dan pada akhirnya, mereka menumpahkan air itu Untuk memadamkan api yang ada di dalam hutan. Hurray! Apinya sudah padam! Kerja bagus pemadam kebakaran Di sebuah lingkungan perumahan. Oh oh, apa yang terjadi? Wah! Aliran listrik Menyebabkan rumah tersebut menjadi kebakaran. Oh tidak! Siapakah yang dapat memadamkan api? Lihat! Petugas pemadam kebakaran merespon dengan menggunakan mobil pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran Petugas pemadam kebakaran menggunakan tangga di mobil pemadam kebakaran Untuk mengeluarkan air dari selang pemadam kebakaran Dan mematikan api Hurray! Kerja bagus pemadam kebakaran Nah, bagaimana videonya anak-anak? Apakah kalian senang? Sekarang kita sudah mengetahui tentang pemadam kebakaran. Sekarang kita akan mereview kembali beberapa kata-kata tentang pemadam kebakaran. Wah, Miss Farah punya sesuatu di sini. Apa ya? Wah, ini gambar apa ya? Betul! Ini adalah gambar dari kantor pemadam kebakaran. Wah, kalau ini apa? Tidu, tidu, tidu Ini adalah mobil pemadam kebakaran. Hah, apakah ini? Ini adalah tangga pemadam kebakaran. Wow, kalau ini apa ya? Ini adalah selang pemadam kebakaran. Wah, anak-anak tahu apakah ini? Ini adalah sirene mobil pemadam kebakaran. Siapakah dia? Betul! Dia adalah petugas pemadam kebakaran. Apakah ini? Ini adalah helm pemadam kebakaran. Sekian untuk hari ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat belajar banyak mengenai pemadam kebakaran. Oke? Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye!